hai oke kita lanjut sebelumnya kita sudah sampai menyisipkan script select view ini di grid ya gridnya ini pakai cek grid di video sebelumnya sudah dibahas ya sekarang bagaimana cara menghasilkan saldo akhir disini ini sudah ada tapi sifatnya masih temporary saja karena untuk perhitungan saldo akhir ada script tambahan yaitu S untuk saldo dimana S nya itu akan diisi oleh perhitungan ini SDC 0 dimana nantinya S akan diisi oleh S itu sendiri ditambah variable O variable R k1 k2 dan P variable O menunjukkan ke ini ini bisa saja langsung ya samnya itu langsung disini tapi lebih enak si kolom-kolom ini di buat dulu variable jadi ini kalau di running akan hasilnya seperti ini jadi saldo nya itu adalah saldo hasil dari baris ini nanti ditambah baris yang kedua menghasilkan ini ditambah lagi baris ketiga dan selanjutnya Oke bagaimana cara memasukkan script ini ke pemrogramannya sebelumnya yang harus diperhatikan adalah sintak ini titik 2 sama dengan karena titik 2 sama dengan perintah yang dipakai oleh DLP juga kalau dijalankan langsung itu akan error ya karena perintah ini adalah miliknya si DLP itu sendiri seperti ini maka kita kasih settingan di propertise param checknya false untuk query yang akan dipakainya param checknya di false properties delimiter ditambah diganti ya diganti tanda seru atau bisa apa aja disini bebas jadi maksudnya titik 2 yang disini diganti dengan tanda seru sama untuk script yang ini saya sudah masukkan ke sini ini tidak tidak ada yang dirubah dari sintak ini sedikit pun yang select ini dieksekusi oleh query omset sabang yang ini dan untuk membuat set as jadi 0 itu menggunakan query temporary ya ini pembantu aja menggunakannya ini oke kita coba jalankan save kita coba laporan omset sabang nah sudah keluar untuk membuat view tapi sebenarnya itu bisa manual decoding bisa juga dibuat disini di view langsung create kayak membuat tabel aja sama oke di video ini saya akan sharing bagaimana caranya membuat view ini melalui coding nanti di video selanjutnya yang mungkin kita buat disini tapi menggunakan parameter parameter untuk periode silahkan anda siapkan form tanggal ini fungsinya untuk menentukan periode laporan cara memanggilnya adalah nah ini apa maksudnya jadi di disini ketika user klik ok maka tag nya tag disini tag miliknya pom pom punya variable namanya tag jadi artinya ketika klik ok maka tag nya 1 karena komponen karena komponen query ini hanya bisa satu kali eksekusi maka untuk menjalankan script yang ini akan dilakukan beberapa kali eksekusi jquery sql text kalau pendek bisa langsung ya jquery nah ini satu kali menjalankan perintah ini sama untuk yang ini juga dijalankan satu kali untuk script yang panjang saya biasanya menggunakan variable sql string atau apa aja namanya yang penting scriptnya itu ditampung dulu biar gampang untuk bug nya sama seperti yang di atas jadi jquery2 execute tapi harus dimasukkan dulu text 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 nya itu diisi oleh sql nah ini ini harus diganti jadi variable yang ada di form tanggal tadi jadi formatnya adalah nah ini fungsinya untuk untuk menambahkan kutip ya format date time kalau di mysql itu formatnya tahun dulu bulan dan date tanggal nah ini biar digampang ke bawah in dan ini juga where tanggal nah ini sama tanggal yang ini juga harus jadi variable innya date 2 tambah satu lagi ini nah ini kita isi nilai dari combo box tapi combo box nya ini belum ada sintaknya kosong jadi untuk mengisi variable in kita coba ini dulu ya jadi ini harus diisi dulu harus buat combo box dulu kita copy dari sistem lain aja ini ya isinya itu di form show jadi ketika formnya di show ini diisi ini combo box 5 saya pakai yang 5 ini tidak pakai karena di sini yang dipakai adalah id-nya maka yang tampil di sini harus id atau nama atau dua-duanya jadi seperti ini DM jati cabang ready string aja ya jadi disininya tinggal di copy jadi disini kan nantinya hasilnya akan yang ditampilkan id plus nama id 3 karakter strip nama cabang nah kita ambil 3 karakter dari awal copy 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 dari komo block itu 1 sampai 3 itu baraya oke selesai ini untuk penjualan sekarang untuk retur copy lagi disini simpatnya yang ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah ini harusnya sudah langsung jalan kalau tidak error kita coba tadi tanggal 1 2018 31 ini datanya acak ya jadi bukan data sebenarnya dan berhasil oke mungkin segitu dulu video dari saya jangan lupa subscribe dan like agar channel ini bisa berkembang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih